Ramai di media sosial, seorang pengendara motor terjatuh hingga terlindas truk karena kaget saat diberhentikan oleh polisi. Hal yang membuat warganet terheran-heran adalah munculnya video klarifikasi dan permohonan maaf orang tua korban pasca kejadian. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang pengendara motor terjatuh saat diberhentikan polisi. Tragisnya, tak hanya terjatuh, korban juga tampak terlindas truk yang melintas. Dari informasi warga, peristiwa ini terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu di Purwakarta, Jawa Barat. Video ini kemudian viral belakangan ini, usai muncul video klarifikasi dan permohonan maaf dari orang tua korban. Warganet heran, klarifikasi dan permohonan maaf justru muncul dari pihak korban. Dan kami selaku orang tua, Muhammad Waris, mohon maaf pada jajaran Polis Purwakarta dengan viralnya video tersebut. Maka tidak memiliki niat untuk menyebaruaskan atau mempiralkan video tersebut, menyebarkan tanpa seizin dari kami dan pihak keluarga kami. Sedangkan dengan adanya video viral tersebut, diluat tanggung jawab kami selaku keluarga korban. Sementara itu, ditemui di kediamannya, kondisi korban mulai membaik. Meski demikian, korban harus menjalani operasi dan perawatan medis karena mengalami luka dalam serius serta patah tulang rusuk dan panggul. Sebelumnya, korban bahkan harus menjalani perawatan selama 11 hari di RSUD Bayu Asih Purwakarta akibat kecelakaan yang dialaminya. Lebih lanjut diketahui, polisi yang berupaya menilang adalah anggota Satlantas Polsek Purwakarta kota. Saat ini, kasusnya dalam penanganan Polres Purwakarta dan Propampolda Jawa Barat. Elan Suherlan, Purwakarta, Jawa Barat.